Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jambelang Studio episode kali ini saya mau ajarkan buat teman-teman pemula cara mengganti jarum mesin jahit portable ya jadi buat yang baru punya mesin ini Singer Heavy Duty 4432 atau seri Singer-Singer yang lain atau mesin portable lainnya ya yang masuk benangnya itu dari sisi depan saya ajarkan cara mengganti jarumnya pertama-tama saya jelaskan dulu ya jarum yang harus disiapkan adalah tipe HA teman-teman jadi seperti ini kalau merek Singer seperti ini bentuk bungkusnya kalau ini juga sama saja ya kalau dulu saya dapat bawaannya itu seperti ini isinya 3 biji sama dengan yang ini tapi ini sama saja ternyata isinya oke ini saya ini ada nggak ada kode HA nya ya nah kalau teman-teman punya yang jarum ini sama saja ini kode HA nya disini ini kalau beli HA X1 ini bisa dipergunakan ya untuk mesin jahit portable ini ini nomornya itu 14 kalau saya bilang nomor 14 kalau teman-teman tanya cek nomornya dimana Mas Manto nah ini di kode belakangnya ini ada 90 per 14 itu artinya nomor 14 saya nggak tahu ini nomor kode 90 itu nomor mana mungkin Eropa ya nah kalau ini juga sama 14 nah yang ini nomornya beda lagi yang ini nomor 18 bungkusnya ini coba nih nomor 18 bisa juga di cek di bagian jarumnya nah ini saya mau ganti teman-teman saya pakai yang nomor 18 saja yang gede biar teman-teman lebih jelas bentar ini tak dudut satu dulu ambil sampelnya ini 18 ya sebenarnya disini pun sudah ada kodenya nih biar teman-teman tahu ini disini ada angka 110 per 18 mungkin agak silo saya nggak tahu ya tapi singer 10 per 18 itu kodenya nomornya ya ini lebih besar kalau yang 14 tentu saja nanti tulisannya 14 jadi itu mengetahui nomornya dulu biasanya ini untuk jahit tebal oke saya langsung tunjukkan cara gantinya untuk mengganti kita harus melepas ininya teman-teman jadi ininya dikendorkan dulu ini untuk pengait yang apa namanya jarumnya ini ya dikendorkan putar berlawanan dengan arah jarum jarum kalau misalkan punya teman-teman kenceng boleh pakai tang bantuan tang ya jadi boleh dikendorkan kalau misalkan agak kenceng ya biasanya kalau masih baru kalau ibu nggak kuat pakai tangan pakai tang ya dikendorkan jangan sampai ujul cukup dikendorkan saja kemudian didudut saya pakai ini pinset ini supaya teman-teman lihat juga nah seperti ini ini kadang-kadang kalau kenceng boleh pakai pinset seperti saya seperti ini nah ini saya mau tunjukkan perbedaannya teman-teman jadi saya jelaskan dulu sisinya ya kalau yang ada tulisannya itu nanti dia sisi belakang jadi arah keluar benang ya kalau dilihat dari yang coakan sini ya teman-teman nah yang ini ini sisi yang langsam ini yang coakan tapi yang langsam itu sisi belakang sama dengan yang rata ini nanti belakang dan ini area saya puter nah ini area untuk masuk benangnya kalau ini bulat ya sininya nggak rata nggak ada tulisannya jangan ketuker ya nanti jadi ini yang berhadapan dengan kita kalau ininya ya kalau dipasang dan yang ini saya puter lagi yang rata yang ada tulisannya singer ini sisi belakang oke saya coba pasangkan seperti ini teman bentar nah ini saya coba pasangkan seperti ini bentar saya pakeinnya ini ya biar nggak ganggu pandangan teman-teman ini ya jadi seperti ini jangan asal ya nah didorong sampai benar-benar mentok ke atas ingat bagian yang coakan berada di bagian belakang berada berseberangan dengan saya kalau sini kan namanya sisi depan ini sisi belakang teman-teman setelah diakin sudah mentok ke atas oke kemudian dikencangkan bentar ini sepertinya kurang ini agak miring bentar ini belum pas kayaknya nah ini kurang mentok ke atas saya kencangkan lagi pokoknya biar mentok ke atas ya nah kalau kurang kencang boleh dikencangkan lagi pake etang ini ingat coba diperhatikan jadi ini sisi masuk benang dan yang ini dari sini sisi keluarnya jadi seperti itu ya ini saya coba tes untuk dipasang nih kalau masang kan seperti ini nah kalau ini seperti ini dia ada alat untuk memasangnya saya naikkan ke atas sedikit bentar nah jadi ini saya turunkan tuasnya seperti ini oke oke saya kaitkan seperti ini nah ini kan dari masuknya dari sini nah bentar nah ini seperti ini jadi posisi jarumnya jangan kebalik ya kalau yang rata di bagian belakang yang langsam yang bulat di bagian depan ini area masuk dan ini area keluar jadi seperti itu teman-teman ya cara mengganti jarum mesin jahit portable singer jangan lupa jangan sampai kebalik posisinya ya yang penting itu yang diperhatikan itu cowakanya jadi cowakanya itu yang langsam bagian belakang yang agak menjorok itu bagian depan area masuknya semoga bermanfaat kita jumpa lagi pada tips yang akan datang saya Sumanto dari Jambang Studio selamat belajar dan berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton